Oreo Music Box cek! Review Oreo Music Box Bentuknya kayak gini Guys aku penasaran banget ini dalemnya kayak gimana Jadi mesin ini bisa mainin musik di Oreo Mari kita buka Dalemnya kayak gini guys Ini musik boxnya Dapet wafer Oreo sama biskuit Oreo Ayo kita nyalain Buka Mari kita coba Taruh Oreo-nya disini 1, 2, 3 Ih lucu banget Lagunya bisa ubah kalo kita makan Oreo-nya Taruh lagi Tuh lagunya beda guys Lucu banget Menurut kalian unik gak? Gitu lagi Lagunya ganti guys Lucu banget By the way ini bisa rekam guys Liat ya ada mic-nya Mesin ini bisa rekam pesan kalian Masak di kamar cek! Bikin ice sweet corn goreng cek! Pecahin 2 telur Aduk dan siapkan roti tawar Potong pinggirannya ya Giling kakinya Siapkan ice cream ice rasa sweet corn Ice cream ini rasa jagung susu Tabut stick ice creamnya Dan mulah jadi 2 Taruh di antara 2 roti Dan tekan pinggirannya dengan tusuk sate Seperti ini Tekannya agak kuat ya Sekarang guling di tepung terigu dan telur Setelah itu gulingkan ke tepung roti Gulingkan lagi ke telur dan ke tepung roti lagi Masukkan ke freezer selama 1 jam Setelah itu tinggal goreng deh Goreng dengan minyak super panas Jadi deh Ice cream goreng pun jadi Luarnya garing dan dalami dingin Pecinta ice cream harus banget cobain Aku suka banget rasanya Rasanya manis dengan rasa jagung Selamat mencoba Bikin kue sus crunchy coklatos cek Siapkan mentega, gula halus, terigu protein rendah, dan coklatos Aduk hingga menjadi adonan seperti ini Masukkan ke dalam plastik dan giling tipis Ini untuk bagian crunchenya Panaskan susu, mentega, gula, garam, dan vanila Tambahkan terigu protein rendah Matikan api dan aduk Setelah seperti ini Tambahkan coklatos dan aduk lagi Ini untuk adonan kue susnya Pindahkan ke mangkuk lain dan dinginkan Pecahkan 4 telur, kocok, dan saring Tuang ke adonan kue sus secara bertahap Dan aduk Pindahkan ke piping bag Mari kita buat kue susnya Memprot adonan kue sus ke loyang sekitar 3,5 cm Setelah itu potong adonan kanci bentuk bulan sekitar 3 cm Dan taruh di atas adonan kue sus Masukkan ke oven 200 C selama 12 menit dan 180 C selama 10 menit Untuk isian kastik, kocok kuning telur, gula, dan maizena Panaskan susu, tuang ke adonan secara bertahap Dan masukkan coklatos Masak hingga kental Dinginkan dan pindahkan ke piping bag Isi kue sus dengan kastrik dan jadi deh Coklatosnya bikin rasanya nyokot banget Review lace rasa permen white rabbit Dan minuman rasa permen white rabbit Mari kita coba Kemarin mamaku beli lace dari China guys Dari sebacang, bebek, telur asin, malak Sesaayap ayam sama timun Mari kita coba yang ini Lace white rabbit Permen susu klinci guys Dan ini minuman rasa permen white rabbit Wangi banget Bener-bener wangi permen susu Bentuknya sih kayak lace normal Rasanya kayak kentang yang didebus sama susu guys Wanginya kayak permen susu tapi rasanya kayak susu aja Sekarang minumannya Dalamnya kayak gini guys Dapet baik banget Dapet susu kental manis Dapet kacang merah guys Nata dikoko Susu kental manis Kesir panas Dapet sedotan Aduk-aduk Rasanya kayak tes susu Diblender pake permen klinci Aku suka banget sama nata dikokonya Selamat mencoba Es krim asasam yang cek Banyak banget dari kalian yang dikuas asa ini Bumbu es krim Air Nyalain Masukin bumbunya Ini dia bumbu pedesnya Masukin semuanya Res semuanya Nyalain blendernya Bumbunya pedes guys Baunya kayak samyang campur susu Tuang ke mesinnya Nyalain Jadi guys Wow Es krim samyang Kasih asaminya Es krim samyang pun jadi Es krim asasam yang cek Mari kita coba Pedes Kayak samyang campur susu Ini unik banget rasanya pencinta samyang harus banget cobain Selamat mencoba Masak di kamar cek Sudara bebek cek Ini bisa jadi panas tanpa kompor Aku beli ini buat kita Ini dari Cina Ada banyak banget rasanya Tapi hari ini kita akan cobain yang ini Isinya kayak gini Ada kuah pedas dan asin Dapet bahan banyak banget Soun Rebung dan kentang Telur puyuh rebus Darah bebek Penampakan darah bebek Bumbu malah pedas Jamur telur sama ayam Ada telur dadar guys Ini bunga wolfberry Kaldu jamur Tuang air Ini yang bikin panas Tinggal kasih air aja Wow look guys Keren banget Masuknya Tunggu 15 menit Dapet gratis fotokart Ini siapa ya Jadi deh Dapet sumpit dan sendok Ini darah bebeknya Mari kita coba Ini darah bebeknya guys Hmm cek jelit Kuahnya pedas dan asin Di dalam telur ada ayam guys Review life Cina Cak Ada rasa timun Dan rasa sayap ayam Ini terbuat neriam Bukan kentang Hmm betul Isinya cuma setengah aja Sekarang kita robek rasa timun Isinya juga cuma setengah Sekarang kita compare dua-duanya Yang rasa timun lebih pucat guys Bener-bener bau timun guys Mari kita coba Hmm Rasanya kayak timun segar Mari kita coba Kek kek Pedas guys Kecuk Kecuk ya Rasanya kayak ayam barbecue Oh ternyata gak pedas Gak saya diangkus loh Kalian disuka rasa timun Atau sayap ayam Selamat mencoba Review Indomie Baru Hari ini aku mau review Mie Getty rasa bolognais Dapet daging loh Daging kering Dapet tahun peterseli Cabai bubuk Dan minyak kabe Wanginya bener-bener Kek spageti bolognais Mari kita coba Aku dan adikku kaget banget Karena rasanya kek spageti Hmm Rasanya kek spageti Pedas enak Rasanya seperti spageti bolognais Daging sapi Tapi ada rasa pedasnya Ada bola daging sapi kecilnya juga Biasanya kalian kalau makan Indomie Kuat berapa bungkus Kalau aku dan Alia Biasanya kita masak 3 Terus kita bagi 2 Jadinya 1,5-1,5 Di sini kita masak 3 bungkus Karena kita doyan rasanya Kita makan lah banget Kita habisin kurang dari 10 menit Menurut kita Kalau kalian suka rasa spageti bolognais Kalian bakal suka rasa Indomie baru ini Selamat mencoba Mukbang di kamar cek Hari ini kita mukbang makanan korea instan Dari Uni Kitchen Pertama kita bikin tokochi Rebus kue beras dan sosisnya Tusuk dengan susukan sate Dan lumuri dengan sausnya Kedua kita bikin odeng Tinggal rebus otak-otak ikan Dan tambah bumbunya Sekarang kita bikin ramen tokochi Dan jajang nyon Rebus tokochi dan bumbunya Untuk jajang nyon Dapat ayam loh Tumis ayam Masukkan bumbu instan Rebus mie dan campur Aku juga goreng corn dog Oni Kitchen Dan aku makan pake kimchi Oni Kitchen Mari kita coba Pertama corn dognya Isinya kiju mozzarella dan sosis Liat deh kijunya lumar sekali Sekarang kita coba jajang nyon Dan ramen tokochi-nya Rasanya persis seperti di Korea Berikutnya odeng Odenengnya lembut Dan kuahnya gurih Tokpokinya ada isi keju loh Sekarang kita coba tokochi Paduan kue beras kenyal Dan sosis dengan saus pedasnya Enak banget Aku juga coba mie-nya Pake kimchi-nya Kimchi-nya sedikit pedas Garing dan sedikit asam Kita doyan banget Persis seperti di Korea Haga produk Oni Kitchen Cuma 20 ribu aja loh Kalian harus banget cobain Selamat mencoba Review dessert box terbaru Bita harus mencoba Akhirnya dessert box aku sampai Susah banget dapetinnya Karena sering habis Ini seici dessert box Dasar kuenya dibuat dari 70% kiju Lalu lapisan krimnya dibuat dari kiju Yang dihaluskan dan dilelehkan Liat deh kijunya lumar banget Mari kita coba Dan rasanya enak banget Kuenya lembut Dan sausnya kiju banget Terus kita juga dapet topping Ramahan Lover kiju Aku tuang semuanya ke atas dessert box aku Wow menggoda banget Perponun kue lembut Dan topping renyah enak banget Ada diskon dari 70 ribu Jaling 50 ribu Sampai minggu ini Karena enak banget Aku mau bikin adikku coba Tapi ternyata adikku udah tidur Jadi aku makan di kamar cek sendiri Kalian juga harus cobain Selamat mencoba Say cheese Nasi goreng bareng aku yuk Hari ini aku kepengen makan nasi goreng Tapi pake kansler singles keju Yang lagi viral dan langka Jadi aku langsung pergi Untuk cari abang nasi goreng Akhirnya aku sampai Kansler singles ini Sebenernya udah matang Dan bisa langsung dimakan Namun kali ini aku mau coba Yang dicampur dengan nasi goreng Aku beri sosisnya ke abang nasi goreng Nah ketika di oseng Campuran nasi goreng Kansler singles kejunya Manginya memang bener enak Terus aku duduk Tunggu pesanan aku selesai Setelah selesai Aku pulang untuk cobain nasi gorengnya Aku excited banget Nasi goreng pake sosis Kansler singles kejunya Katen enak dengan mangi banget Mari kita coba Perpaduan sosis Kansler singles keju Sama nasi goreng udah gak salah lagi deh Serasa nasi goreng sultan Sampai mencoba Video Oreo 2 juta Ini Oreo Lady Gaga Yang lagi viral Aku beli di Amerika Dan Oreo Amerika edisi Valentine Mari kita coba Oreo di Gaga luarnya pink Dan dalemnya hijau Di biskuitnya ada motif perempuan Hati dan kata kromatika Belum lengkap makan Oreo Kalau belum ada susu segar Jadi kita siapin satu gelas susu Di putar Dijilat Dicilupin Setelah kita coba Rasanya seperti golden Oreo Yang diberi pewarna Rasanya seperti golden Oreo Fans di Gaga Pasti akan suka Oreo ini Ini versi packaging kecilnya Warna bungkusnya putih Di dalamnya ada 6 Oreo Rasanya sama persis Seperti bungkus yang besar Menurut kita Bungkusan Oreo yang besar Cantik banget Warnanya pink metallic Sekarang kita coba Oreo Amerika edisi Valentine Isinya Oreo bungkus yang kecil Satu bungkus Satu kalori Dan ada dua biskuit Mirip Oreo Indonesia kan? Mari kita coba Oreo Amerika rasanya lebih crispy Dibanding Oreo Indonesia Namun rasanya mirip Di belakang Oreo di Gaga Kita bisa scan Untuk ikut kontes dari Gaga Tapi hanya untuk di Amerika Sebagai pencinta Oreo Menurut kita Oreo hari ini unik Selamat mencoba Bikin es krim tacos cek Dengan pancake Dan ais coklat crispy Pertama Siapkan setelur telur Dan campur dengan gula pasir Aduk hingga rata Tuang susu Madu Dan tepung terigu protein sedang Yang diayak Aduk hingga merata Dan campur minyak goreng Setelah adonan tercampur Seperti ini Adonan siap dipakai Tuang ke panci anti lengket Dengan api sedang Balik Masak hingga matang Dan angkat Setelah pancake dingin Tuang sirup coklat Taruh ais coklat crispy Di atasnya Dan cabut sticknya Kasih coklat sirup lagi Tabur meses Dan edible gold Agar cantik Es krim tacos pun jadi Ais coklat crispy sudah enak Dibikin es krim tacos Makin enak Selamat mencoba Hari ini aku dan Alia ke Alfa Midi Maren aku liat iklan di tiktok Ternyata ada keju oles viral Yang bisa dioles dan dimakan loh Namanya Pro Cheese Freddy Kayak selai keju gitu Belinya di Alfa Midi Dan lagi ada promo Setelah beli Kita balik ke rumah Untuk coba Pro Cheese Freddy ini Kita pake roti Pro Cheese Baguette Besar banget Aku potong iris Seperti ini Setelah itu aku panaskan Daging asap Dan aku beri Po Cheese Freddy diatasnya Cocok banget buat sarapan instan Tapi tetep sehat Aku hias dengan daun chives diatasnya Mari kita coba Ternyata emang enak banget Pakaiannya juga gampang Cuma oles keloti aja Selamat mencoba Walaupun hujan Aku dan Alia tetep terjang Pake payung Untuk Alfa Mart Demi beli Topuki Mujige Setelah ketemu Kita langsung pulang Untuk masak Topuki instan Mujige Yang lagi viral Habis mandi Kita langsung turun ke dapur Untuk masak Topuki ini Padahal udah jam 10 malam Pertama kita siapkan 16 sendok makan air Ini untuk 1 porsi Topuki Aku bikin 3 porsi Pisangan Topuki Dan potong jadi 2 Aku dan adikku Salao lapar malam-malam Dan aku selalu siap untuk masak Makanya kita best friend Yang selalu makan di kamar cek bareng-bareng Dan jadi deh Topukinya Kita langsung naik Untuk makan di kamar cek Mari kita coba Topukinya kenyal banget Saosnya sedikit pedas Dan persis seperti di Korea Cocok untuk teman Nonton drakor Buat kan pencet Topuki Harus banget cobain Selamat mencoba Cookies cup coklatos cek Ini gelas cookies Bisa dimakan loh Pertama kita butuh Tepung terigu Gelas pasir Margarin Dan 1 bungkus coklatos Campur semua bahan dengan rata Aku pake spatula dan tangan Remas adonan hingga menjadi bola Seperti ini Siapkan loyang kue Dan ambil sedikit adonan Taruh di loyang Dan tekan dengan loyang atasnya Panggang di oven selama 20 menit Di 170 celsius Keluarkan dari loyangnya Dan celupkan di coklat Oles dalamnya dengan coklat Dan celupkan di sugarplow Manda warni Cookies cup coklatos jadi deh Kalian bisa disi dalamnya dengan susu Setelah itu kalian bisa makan Cookies cupnya Cookies cup coklatos ini Nyoket banget Dan bahannya simpel Kalian harus banget cobain Sampai mencoba Selamat mencoba